Dan untuk tier yang terakhir adalah tier yang ketiga, akan dijual 2000 Sibosis dengan harga 0,38, tapi nanti ke depannya dia itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk karakter game. Hai Bro, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tak ketinggalan update konten terbaru dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah giveaway 1500 koin zilika yang sedang Duta Crypto adakan. Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia crypto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai Shiba Inu, dimana token SHIB ini benar-benar lagi viral banget karena kemarin sempat dipump oleh Elon Musk ya. Naik ratusan persen hanya dalam beberapa hari saja. Dan disini saya dapat informasi mengenai update terbaru di blog resmi dari Shiba Inu yang bernama sitosikusama.medium.com Disini dijelaskan secara detail mengenai ekosistem dari NFT yang akan diluncurkan oleh Shiba Inu. Dan biar kalian paham mengenai ekosistem dari NFT Shiba, disini akan saya coba jelaskan ya, karena ada beberapa poin yang bisa kita temukan disini. Hal pertama yang belum kalian ketahui bahwa nama dari NFT Shiba Inu itu disebut sebagai Shibosis. Jadi kalau kalian ada yang belum paham apa itu Shibosis, Shibosis itu istilah untuk NFT Shiba Inu. Kemudian disini dijelaskan lagi ya bahwa NFT Shiba Inu itu terdiri dari 10.000 produk NFT yang diterbitkan langsung oleh Shiba Inu. Nah, dimana kalian bisa mendapatkan Shibosis ini? Karena Shibosis itu merupakan produk original dari Shiba Inu, kalian hanya bisa membelinya di official platformnya, yaitu disitu Shibosis.Sibaswap.com Nah, kebetulan saat video ini saya buat, platform dari Shibosis ini belum launching ya. Nanti mungkin kalau sudah launching kita akan coba analisa ya. Dan untuk tanggal rilisnya, saat video ini saya buat, yaitu pada tanggal 6 Oktober, itu rilisnya kemungkinan next week atau minggu depan. Jadi kemungkinan rilis dari Shibosis ini atau NFT Shiba Inu kemungkinan pada tanggal 13 Oktober. Lalu disini juga dijelaskan ya mengenai berapa sih harga dari NFT Shiba Inu ini. Nah, Shibosis itu menerapkan sistem berkala ya. Untuk 3.000 Shibosis pertama, ini akan dikenain biaya 0,1 coin it. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar, kalau mengacu harga it sekarang ya, itu sekitar 4 juta. Jadi 1 Shibosis untuk tier pertama itu harganya 4 juta rupiah jika mengikuti harga it sekarang. Nah, tapi ini akan dirupakan dalam bentuk token list ya untuk 24 jam pertama. Jadi pembelian Shibosis itu untuk 24 jam pertama menggunakan token list, tapi disetarakan dengan nilai 0,1 it. Kemudian di tier kedua, itu akan dijual 5.000 Shibosis yang harganya 0,2 it. Atau kalau kita mengacu it harga sekarang, itu artinya sekitar 8 juta. Dan seperti aturan di awal, bahwa untuk 24 jam pertama, pembelian itu menggunakan token list. Dan untuk tier yang terakhir adalah tier yang ketiga, akan dijual 2.000 Shibosis dengan harga 0,3 it. Atau kalau kita setarakan dengan harga it sekarang, itu artinya sekitar 12 juta rupiah. Dan seperti aturan di awal, untuk 24 jam pertama, itu aturannya pembelian menggunakan token list. Dan juga disini dijelaskan mengenai bahwa setiap wallet itu hanya bisa membeli maksimal 10 Shibosis. Jadi untuk pembelian dari NFT Shiba ini, itu ada aturan-aturannya ya. Seperti mengenai tier Shibosis, lalu aturan pembelian menggunakan token list di 24 jam pertama. Dan juga untuk aturan maksimal Shibosis untuk setiap wallet. Lalu disini dijelaskan lagi mengenai sistem burning yang diterapkan di dalam NFT dari Shibosis ya. Jadi Shibosis kalian itu nanti bisa diganti namanya. Karena secara general atau secara default, nanti kalian ketika membeli NFT Shib ini, kalian itu hanya mendapatkan nama semacam generic names atau nama berupa angka gitu ya. Disini misalnya 00001, tapi kalian itu bisa mengganti nama sesuai dengan nama yang kalian mau. Dan setiap penggantian nama itu kalian akan dikenakan fee 100 dolar. Dan itu dibayar dalam bentuk token Shib. Dan setelah nama dari NFT kalian itu berubah, maka token yang kalian gunakan untuk mengganti nama tadi ya, token Shib, senilai 100 dolar, itu otomatis akan di burning. Jadi ini merupakan sebuah sistem yang termasuk unik ya. Kalau kita biasanya melihat token omik, burning itu dilakukan saat transaksi, tapi burning yang dilakukan oleh Shiba Inu itu dilakukan ketika ada penggantian nama dari NFT-nya. Dan disini juga dijelaskan bahwa andaikan semua orang si pemegang NFT Shib ini melakukan penggantian nama, artinya akan terjadi sebanyak 1 juta dolar dalam bentuk token Shib yang di-burning. Besar juga ya, 1 juta dolar dalam bentuk token Shib itu di-burn. Ya, semoga saja orang-orang yang beli NFT ini segera mengganti namanya ya, supaya supply dari Shiba Inu itu bisa terbakar banyak. Kemudian disini yang menjadikan salah satu kelebihan dari NFT Shib ini adalah untuk limitasi penggantian nama. Jadi nama itu hanya bisa diganti sekali. Once in the Shib, Ossie first. Jadi ada istilah Shib, Ossie first. Kalau saya baca sih kayak sistem NFT gamenya ya. Ini kita coba baca lanjutannya biar kalian paham. Kemudian disini mengenai spesial Shibosis. Jadi setiap NFT Shib atau Shibosis yang dibeli itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dan setiap karakteristik itu memiliki kemampuan yang unik nanti di dalam game NFT yang dikembangkan oleh Shiba Inu. Nah ini ternyata setelah saya baca, NFT yang diterbitkan oleh Shiba Inu itu bukan sekedar NFT image ya. Bukan sekedar NFT kartu kayak gitu. Tapi ini akan dikembangkan menjadi NFT game. Disini kita bisa lihat ya, Shibosis game, that's right. Shibosis are not just NFTs, they will be converted into game karakter. Jadi Shibosis itu bukan sekedar NFT biasa, kayak NFT image gitu, gambar-gambar NFT. Tapi nanti ke depannya dia itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk karakter game. Dan setiap atribut yang ada di dalam Shibosis itu menjadi perwakilan atas kemampuan dari game tersebut ya. Disini diberi contoh, for example, one property found in Shibosis is Laser Eyes. Jadi semisal kalian itu membeli Shibosis atau NFT Shib itu yang memiliki gambar atau atribut mata laser. Itu mata laser ini nanti bisa berguna untuk menyerang lawan. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian disini dijelaskan sedikit mengenai The Ossieverse. Ini semacam kode nama untuk game yang akan dikembangkan oleh Shiba Inu. Lalu disini dijelaskan mengenai Or provide entirely new gameplay in the Shib Ossieverse. Jadi bisa dibilang itu Shib Ossieverse itu sebagai tempat untuk permainan game NFT nantinya ya. Dan untuk kedepannya akan dibahas mengenai update ShibaSwap, kemudian ada Doggy DAO, and our launchpad or incubator. Jadi kita dapat bocoran lagi ya bahwa nanti itu akan ada project launchpad. Launchpad itu kayak project untuk penerbitan token-token di ekosistem Shiba Inu. Oke itu aja sih untuk update-an kali ini ya. Semoga kalian paham mengenai ekosistem dari NFT Shib yang dikenal dengan nama Shibosis. Dan menurut saya semakin hari ini kayaknya si Shiba Inu itu semakin gila ya project-projectnya ya. Gak nyangka banget yang sebelumnya token meme yang gak jelas projectnya sekarang menjadi token yang menurut saya sih luar biasa. Dan saran saya untuk kalian, stay hold token Shiba Inu kalian. Karena menurut saya ini puncak dari Shiba Inu ketika dia itu berhasil melaunching blockchainnya sendiri yang bernama Shibarium. Saya beribadi holder Shiba Inu dan saya juga berharap semoga kedepannya Shiba Inu itu bisa terbang gila-gilaan. Dan kalian yang semua itu holder Shiba Inu, semoga bisa menjadi sultan baru berkat cryptocurrency. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.